Bahkan jalurnya Wali Songo sama kayak saya, dari jalur Ambul Fakih, Bin Smit, Al-Aidid, Al-Haddad, Bafaraj, Wali Songo, itu jalurnya sama, Al-Baiti, Al-Baiti ada dua, ada Al-Baiti Yassergaf, ada Al-Baiti Ambul Fakih, itu jalurnya sama dari Ambul Fakih. Nah, kalau gak ada para haba'ib ini, kalau gak ada Turya Nabi, kita orang gak bakal kenal Islam, kita masih nyembah pohon kalau gak ada para haba'ib, betul? Betul, oleh karenanya cintai para haba'ib, cintai para Turya Nabi, kalau kalian ingin bahagia di dunia dan akhirat, jangan dengarkan siapapun yang ingin memojokkan, menjelekkan, atau menghina para haba'ib. Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, Mika dari Indonesia, betul? Tidak punya tau diri. Nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, apakah kalian tau pada sosok ulama yang satu ini? Iya guys, benar. Beliau adalah Sayyid Sif Alwi Al Ba'alawi, pimpinan majlis besar Ahbabur Rasul Indonesia yang bertempat di kota Karawang. Beliau adalah salah satu sosok ulama yang setahu saya, ceramahnya itu menyejukkan, toleran, dan tidak pernah mencacimaki, apalagi memprovokasi. Tapi guys, hari ini saya cukup terkejut setelah mengetahui ada sebuah cuplikan video beliau yang saat ini lagi viral. Dimana di dalam video tersebut beliau nampaknya marah-marah. Dan bahkan ada pernyataan beliau yang seakan-akan menantang terhadap seseorang. Tapi memang sayangnya beliau tidak menjelaskan siapa sebenarnya orang yang dimarahi dan yang ditantangnya tersebut. Dan setelah saya mencari tahu guys, ternyata video tersebut di-upload sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa cuplikan video Sayyid Sif Alwi Al Ba'alawi tersebut, meskipun sudah di-upload sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu guys. Tapi video tersebut saat ini kembali viral di media sosial. Dan bahkan banyak youtuber yang mengkait-kaitkan video tersebut dengan Habib Bahar bin Semid. Seolah-olah kemarahan Sayyid Sif Alwi Al Ba'alawi yang ada di dalam video tersebut ditujukan kepada Habib Bahar. Padahal kejadiannya tidak seperti itu guys. Karena sekali lagi, video itu sudah di-upload sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tetapi memang setelah saya melihat dan mendengar videonya guys, disitu Sayyid Sif Alwi Al Ba'alawi nampaknya beliau sedang marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu tidak ada. Iya guys, itulah yang membuat Sayyid Sif Alwi marah dan bahkan menantang kepada mereka yang tidak percaya bahwa Wali Songo dan keturunannya itu benar-benar ada di Indonesia. Dan karena kemarahan beliau itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Wali Songo dan keturunannya itu ada, sehingga menurut saya menjadi relevan jika kemudian banyak orang yang mengkait-kaitkan video tersebut dengan Habib Bahar bin Semid. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, Habib Bahar juga pernah mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada alias terputus. Dan seperti apa pernyataan Habib Bahar tersebut guys? Simak video berikut ini. Banyak orang sekarang mengaku cucunya Wali Songo, bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu tidak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu terputus. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu tidak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ia guys, itulah cuplikan video Habib Bahar yang menuai polmik dan memancing kemarahan keturunan Wali Songo. Termasuk kemarahan yang pernah dialami oleh Sayyid Sif Alwi Al-Ba'alawi beberapa waktu tahun yang lalu. Siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab. Salah satu kitab yang menjadi rujukan Rupi Al-Ba'alawi ya. Syamsul Zahira. Ini saya bawa kitab yang juzgu keduanya, dua jilid. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ke Ampel. Mendatak Durya Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua. Berus 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia. Mencatat ke berbagai negara beliau mencari. Di sini ada pada jelid yang kedua. Tuh skema. Beliau membuat skema. Durya. Sunan Gunung Jati saja. Ini silsila Sunan Gunung Jati. Saya bacakan. Dari Rasulullah SAW Muhammad Ibn Amtillah punya putri Sayyidah Fatimah R.A. Menikah dengan Sayyidun Ali Karmallahu Wajjah. Dibacakan saja tidak apa-apa walaupun hafal juga. Karena supaya valid ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo tidak ada. Mana? Ini keprep bulat-balik. Cadu Aing Mah kudu eleh. Dalilut yang Aing Mah eleh. Dalilut yang Aing Mah eleh. Dalilut yang Aing Mah. Ngomong sok. Ngomong di gampleng. Aing nyebutkan. Keturunan Wali Songo. Rek sahawah ini dikeprep. Ngomong sok. Aing Mah. Rek ngabela Wali Songo. Rek ilah hari agak. Betul. Kalau kamu ada di Indonesia. Tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya. Mika dari Indonesia. Betul. Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri di Indonesia. Ngomong Wali Songo tidak punya keturunan. Ngomong di media sosial. Ini harapan Aing. Tampiling ke Aing. Ini ngomong begitu. Kacun. Yakin Aing payahnya membela Wali Songo Aing Mah. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Hacun. Sayyidah Fatimah bersama Sudun Ali. Punya putra. Ini yang jalur ke Sunan Gunung Jati saja. Jalur Sunan Gunung Jati saja. Supaya gampang. Kita hidup di Cerbon. Kita hidup di wilayah Karesidenan ataupun Kesultanan Cerbon. Dekat dengan Cerbon. Dengan Sunan Gunung Jati. Kalau tinggal di Cerbon ngomong Sunan Gunung Jati. Tidak punya zuriak. Duriak Sunan Gunung Jati dari laki-laki. Bukan zuriak Rasul. Dikampleng enaknya. Mual maka keke. Jangan Aing Mah. Gelut-gelut. Kacun di Panggung. Unten ya. Hayang ngepret. Jalan menunggitu. Tegu Aing Mah. Wani di media sosial hungkul. Bukan naun siya. Albu naun siya. Tuman ting. Tuh. Tuman. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Iya guys. Itulah cuplikan video Sayyid Sif Alwi Al Ba'alawi. Yang sedang kecewa. Yang sedang marah. Kepada orang-orang. Yang tidak percaya. Kepada adanya. Wali Songo. Dan keturunannya. Karena. Menurut beliau guys. Seperti yang disampaikan. Bahwa. Kesultanan Cirebon. Yang masih ada. Sampai saat ini. Adalah. Bukti nyata. Bahwa. Wali Songo itu. Mempunyai keturunan. Garis laki-laki. Dari. Sunan Gunung Jati. Dan sekali lagi guys. Walaupun video tersebut. Tidak ada kaitannya. Dengan Habib Bahar. Disini saya berharap. Mudah-mudahan video tersebut. Menjadi bahan koreksi bagi dia. Karena mau bagaimanapun. Entah itu disadari atau tidak. Bahwa Habib Bahar. Pernah mengatakan. Bahwa keturunan Wali Songo itu. Tidak ada. Dan. Kalaupun ada. Menurut dia. Hanya dari jalur ibu. Sehingga. Terputus. Sekian guys. Video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati